Sebelum saya mulai, saya ingatkan ada tugas kelompok ya. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Nanti hari Jumat kalau tidak alangan nanti kita... Masalah waktunya nanti saya cek lagi nanti ya. Melihat kondisi apakah ada ujian TA berapa orang gitu ya. Kita lihat dulu. Mudah-mudahan saya tidak ada ujian. Jadi kalian bisa presentasi jam berapa gitu nanti kita lihat. Kita apa namanya. Nanti saya cek ulang. Saya tunggu timpo dari saya. Ya, dan masih ada utang-utang saya mungkin yang belum dibayarkan. Mungkin nanti saya doangkan waktu dengan membuat video. Berangkali kalau tidak cukup atau mungkin Jumat sekalian saya bahas gitu ya. PR dan tugas barangkali. Ya, PR dan tugas, sorry. PR dan UTS barangkali ya. Saya belum sempat ini. Nanti benar-benar ada waktu kalau tidak saya coba buatkan video. Sehingga minggu depan saya mencantakan UAS. Jadi saya selalu dilema kalau begitu karena waktunya sedikit nepet gini ya. Kalau dulu-dulu sih jaman-jaman old gitu ya. Dulu ada jeda. Jadi ada minggu tenang istilahnya. Tapi sekarang karena sudah tidak murni. Kita harus tanggung jawab sampai selesai. Jadi kesepakatan masyarakat dan dosen. Jadi ada minggu tenang. Sebenarnya ada istilahnya. Bukan minggu tenang sih ya. minggu belajar gitu ya. Istilahnya kalau di luar. Study week istilahnya. Tapi ya sudah lah. Gak apa-apa ya. Tapi nanti tetap ujiannya teguh juga. Sama seperti situ. Nanti kita info menyusul untuk masalah ini. Oke. Saya akan lanjutkan. Jadi ini ada sebenarnya. Kita sudah belajar beberapa hal sebenarnya ya. Jadi istilahnya campur-sampur loh ya. Campur-sampur. Ada yang mempelajari. Apa namanya. Kita belajar sampai dari awal. Bagaimana ada medika komputer. Sehingga kita memahami bagaimana cara kerja. Apa namanya. Komputer dalam merepresentasikan bilangan. Kan gitu ya. Jadi kita belajar floating point. Bilangan. Kalau kita makan jadi kambang gitu ya. Dan kita tahu bahwa operasi yang kita lihat pada komputer itu bukan sesuatu yang kita bisa lakukan secara eksak. Dan melalui beberapa tugas barangkali yang sudah kalian coba kerjakan ya. Kemudian beberapa demonstrasi yang dulu juga kita sudah coba. Baik dari saya maupun dari pihak kalian. Dari sisi mahasiswa ya. Jadi sudah juga memperlihatkan beberapa contoh gitu ya. Dan kalau kita berpikir secara naib. Bahwa kita tahu ini komputer bisa melakukan apa saja. Kita harus hati-hati. Misalnya ada operasi tertentu yang komputer sebenarnya tidak bisa lakukan dengan benar gitu ya. Ada contoh di PR misalnya ya. Kalau kalian ingat ada PR. Nanti mungkin saya akan bahas itu. Kalau ada waktu sekali lagi ya. Mudah-mudahan. Apa namanya. Bahwa misalnya bagaimana suatu program yang kita susun keliru. Menyimpulkan misalnya menghitung suatu fungsi. Sebenarnya nilainya adalah satu. Tapi kita fungsi menghasilkan nilainya nol gitu. Kalau dijalankan. Jadi hal-hal seperti itu ya. Tapi apakah itu menjadi ketakutan? Tidak ya. Ada cara untuk itu. Kemudian kita juga belajar apa. Setelah itu kita belajar. Bagaimana melakukan komputasi matriks secara konseptual. Jadi tidak mendalam memang. Tapi konsepnya seperti itu. Matriks yang dihitung itu sebenarnya. Apa namanya. Kalau kita tidak paham misalnya matriks dalam skala besar yang saya maksud. Kalau tidak paham bisa jadi waktu perhitungannya lama gitu ya. Lama dan bahkan jauh dari yang kita harapkan. Apalagi kalau nanti kita berhubungan dengan analisis data misalnya. Atau apa namanya. Menjadi suatu analis dalam suatu sistem. Atau dalam suatu perusahaan startup. Atau dalam bekerja sebagai marketing. Yang menggunakan data. Dan sekarang semuanya akan menggunakan data. Dan ini literasi data ini kita sudah mempunyai basic yang sangat kuat. Jadi menjadi satu skill. Yang menjadi salah satu kecerdasan. Kalau saya mengutip World Economic Forum. Bahwa ini menjadi salah satu kecerdasan. Data intelligence atau intelligence dalam bilang data. Ini salah satu kecerdasan nanti pada tahun 2030 katanya. Seperti itu. Salah satu. Strategic intelligence ada banyak kecerdasan lain. Bukan hanya IQ lagi. Itu sudah konsep yang tidak lagi relevan sebenarnya. Tidak hanya itu. Jadi banyak kecerdasan lain. Komunikasi dan lain-lain. Kita sudah belajar itu juga. Kemudian simulasi Monte Carlo juga. Itu sangat penting dalam simulasi. Meskipun aplikasinya belum kelihatan sepertinya. Tapi banyak dipakai dalam finansial. Dalam komputasi. Misalnya kita membuat simulasi modal dalam data-data waktu. Dan banyak hal yang lain. Mungkin nanti kita lihat. Apakah kita bisa menggali lagi itu melalui suatu contoh atau apa. Nanti dalam aplikasi. Mungkin dalam TA kalian akan menggunakan itu misalnya. Atau seperti apa. Saya belum tahu. Tapi yang jelas kalau yang ada hubungannya dengan komputasi misalnya bias pasti menggunakan itu. Kemudian kita juga belajar apa. Belajar bahwa optimisasi. Optimisasi sebagai dasar sebenarnya dalam statistika. Dalam hal ini ya. Regresi semua masalah optimisasi sebenarnya. Maximum gratitude. To the moment. Itu berdasarkan mencari sesuatu yang akan mencari solusi. Memaksimumkan. Meminimumkan. Mencari akar yang kita samakan dengan nol. Suatu persamaan atau persamaan baik linear maupun linear. Itu menjadi dasar. Tanpa kita sadari. Itu cara kerjanya. Yang kita belajar di sini adalah cara kerja. Tidak praktis menghitung. Apakah koefisien regresi misalnya. Tapi kita bisa buat. Jadi tidak akan menemukan sesuatu yang langsung digunakan saja. Jadi kalian belajar membuat itu. Setidaknya pada tahap bagaimana menggabung-gabungkan. Jadi kita misalnya menghitung koefisien regresi yang menggunakan transpose matrix dan seterusnya. Dan kalau kita lebih dalam lagi. Transpose matrix, inverse matrix itu tidak dilakukan secara seperti operasi kita menghitung. Seperti AD minus BC kali. Misalnya matrix 2 kali 2. B nya dan D nya ditukar posisinya. Kemudian C dan B nya diberikan tanah negatif. Kan gitu ya matrix itu. Tidak begitu prosesnya. Tapi melakukan apa yang sebagai dekomposisi matrix. Itu yang dilakukan. Jadi kompositasi yang ada dalam komputer itu betul-betul tidaklah sama persis. Tidaklah sama persis dengan apa yang kita lakukan dalam matematika di atas kertas atau pen and paper. Kemudian simulasi mentokalu kita cukup banyak di sana kemarin. Kenapa kebanyakan itu bagian penting dari mengetahui sistem sebenarnya. Sistem stokasik dalam peluang. Kita bisa membuat sekali lagi simulasi model direct waktu. Misalnya time series model spasial. Kemudian regresi dan lain-lain. Karena pada dasarnya misalnya kalau kita melakukan suatu pengujian atau apapun itu. Kita bisa melakukan simulasi dulu gitu. Seperti itu. Dan aplikasi simulasi tidak hanya seperti apa yang saya katakan tadi. Ada ilmu nya tersendiri. Simulasi yang tidak ada ilmu nya. Kemudian kita belajar bootstrap juga. Meskipun idenya saja. Jadi bootstrap adalah tanya dari sampling yang paling sering digunakan sebenarnya. Komputasi yang simulasi intensif. Kita beruntung pada zaman sekarang. Kita bisa menggunakan komputer yang spesifikasinya itu kata-kata sangat bagus dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman saya komputer. Saya tidak punya komputer katakanlah begitu. Sama saya menjadi mahasiswa. Dan pada saat itu komputer sangat mahal. Dengan spek yang mungkin kalau kita katakan 1 per 4 dari ada sekarang katakanlah begitu. Memori tidak dalam giga. Zaman-zaman dulu. Zaman-zaman old ya. Katakanlah 16 mega, 32 mega itu sudah sangat besar zaman itu. Tapi aplikasi atau software. Kita menyebut aplikasi zaman dulu ya. Kita hanya menyebutkan software apa gitu. Atau juga berjalan dengan kencang. Dengan cepat gitu. Dibandingkan dengan sekarang. Misalnya memori 8 giga. Memorinya sangat besar dibandingkan zaman dulu beda. Terus saja sistem operasi juga beda. Komputer dan lain-lain. Jadi komputasi berubah seiring waktu. Semakin lama harusnya semakin mudah, semakin cepat. Dan kita bisa melakukan komputasi yang tidak terbayangkan seperti halnya dulu. Kalau dulu kita melakukan komputasi tidak tahu bagaimana cara kerja superkomputer misalnya. Nah sekarang kita bisa menggunakan, meskipun tidak superkomputer gitu. Tapi kita bisa menggunakan cloud computing yang free misalnya. Seperti Google, mempunyai Google Collapse. Atau Amazon ada AWS gitu. Tapi tidak free. Yang Google Collapse free. Jadi kita bisa memanfaatkan superkomputer yang ada di Google. Jadi superkomputer tidak harus lebih besar. Tapi dia merupakan jaringan dari komputer yang terhubung, terkonek gitu ya. Melalui memiliki mungkin ribuan prosesor seperti itu. Nah itu memungkinkan sekarang. Nah sekarang sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Ini adalah suatu pengantar. Saya mengatakan pengantar machine learning atau mungkin ke depannya. Mungkin jadi ini sendiri kalau bisa. Jadi ini kita harus pahami juga perkembangan ini. Jadi bagi ada yang dalam ini statistika ataupun yang lain, komputasi, apalagi juga harus paham ini. Tapi basicnya juga kita harus paham. Bahwa ini sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif statistika ini sebenarnya bicaranya adalah sebenarnya regresi non-linear. Itu pada dasarnya. Dan kita melakukan optimisasi, kemudian mencari solusi. Itu saja sebenarnya yang terjadi di sejarah yang spesial. Penggunaan algebra linear tetapi yang membuat spesial ada sih ya. Jadi komputasinya, apa yang kita gunakan, dan lain-lain. Oke, jadi pengantar. Pengenalan saja. Mungkin kalian ada yang tertarik ke sini nanti. Jadi kita membicarakan apa itu neural network. Atau kalau di Indonesia kan jaringan syarat tiruan atau GST, kalau orang mengatakan itu. Tapi saya tetap menggunakan neural network. Sedikit tidak konsisten untuk hal yang lebih baik. Jadi kalau kita kembalikan istilah ini ke istilah asingnya, kalau kita singkat ini biasanya menjadi NN gitu ya, maka akan ada misalnya RNL, current neural network, atau misalnya DNN gitu ya, neural network, dan lain-lain. Kita jadi tidak sulit. Jadi istilah ini kita masih pakai. Kita paham bahwa ini kalau kita energikan jadi jarang. Jadi dengan syarat tiruan. Deep neural network, recurrent neural network misalnya, ada juga CNN gitu, convolutional neural network, dan lain-lain. Tidak ada yang mengatakan RGST, DJST, gitu, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang tetap kita menggunakan sekarang. Jadi karena istilah yang sudah internasional, jadi kita adaptasi saja sedikit tidak konsisten, tapi demi hal yang lebih baik. Kemudian di learning itu apa? Jadi itu yang saya sentuh sekarang. Dan ini mungkin sesuatu saya cakap yang tidak biasa, karena kita harus tahu perkembangan ini yang banyak dibutuhkan sekarang masalahnya. Setidaknya kita tahu, ingin tahu seperti apa. Deep learning seperti apa. Apa itu mesin learning apa deep learning? Baik, jadi yang kita pelajari atau kita bahas sekarang hari ini adalah apa itu latar belakang, kenapa kita memerlukan ini. Mempelajari ini berangkali ya. Apa saja terminologi yang akan kita temui, gitu ya. Kemudian ada konsep-konsep, kemudian aplikasinya di mana saja, gitu ya. Kemudian apa keunggulan kelemahan, gitu. Dari apa yang kita pelajari. Tidak hanya ada keunggulan saja, pasti ada kelemahannya juga. Tidak ada sistem yang sempurna, gitu ya. Pasti ada kelemahan. Jadi kelemahan itu untuk membuat sistem itu selalu disempurnakan, di dalam tanda petikan, gitu ya. Oke. Jadi itu sesuatu yang dibutuhkan. Ketidaksempurnaan dan kesempurnaan sesuatu yang saling berlaku. Tidak bisa satu sama lain. Oke. Baik. Oke, jadi machine learning seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita lihat seperti ini, apakah begini bayangan kita? Dan mungkin pemberitaan di media bahwa misalnya beberapa tahun ke depan, beberapa pekerjaan akan hilang, dan seterusnya kan gitu ya. Narasi-narasi yang diciptakan oleh orang seperti itu. Digantikan oleh mesin, gitu ya. Apakah benar demikian? Beberapa fakta mungkin iya, ya. Tapi tentu saja tidak seluruhnya benar, gitu ya. Ada sesuatu yang perlu kita pahami dengan baik. Ya, seperti gambaran kita tentang muslim ini seberapa. Jadi misalnya ini, apakah seperti ini? Misalnya ada semacam robot yang belajar, katakanlah seperti ini, belajar dari suatu buku. Kemudian dia jadi pintar, dan seterusnya. Kemudian dia memerintah manusia, gitu ya. Kalau lihat film-film, ya, film-film futuristik, ya. Misalnya seperti itu. Apakah misalnya Transformer, kalau kita lihat ya. Transformer, kemudian... Apalagi yang futuristik, ya. Yang kalau dari zaman dulu itu ada Terminator, 1, 2, 3, gitu ya. Kemudian Star Wars, ada robot yang bisa ini, dan lain-lain. Bayangan seperti itu, imajinasi seperti itu, sebenarnya tidak salah, ya. Dan memang itu juga kadang-kadang bagus, ya. Bagus untuk penciptaan, ya. Kadang-kadang itu akan memotivasi ke hal yang sebenarnya, ya. Mungkin kalian juga tahu bahwa misalnya, kalau kalian yang suka nonton film, karena Marvel, atau apa, yang ada di Iron Man dan lain-lain itu. Kan di filmnya sudah sanggih, tapi orang baru bisa membuat itu, misalnya. Yang Iron Man itu, mungkin belakangan ini baru dibisa buat, dan itu biayanya manat untuk bisa terbang, gitu ya. dengan ada semacam jet di belakang, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang positif, sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lagi kembali seperti ini, apakah ini seperti inikah bayangan kita, misalnya ini itu apa sih sebenarnya, gitu. Apakah memang bisa begitu, gitu. Jadi itu kadang-kadang ketakutan yang berlebihan, gitu. Ketakutan yang berlebihan, kesimpulan saya begitu. Tadi selama baca, saya juga enggak tahu sebelumnya. Jadi kita banyak belajar juga. Bahwa ketidakutan saya yang dimaksud di sini sebenarnya apa? Ketidakutan ini itu sebenarnya sekumpulan algoritma. Ya, algoritma yang kita program, yang kita desain. Yang dijalankan oleh komputer dan komputer. Mempelajari pola berdasarnya, kan, gitu. Mempelajarkan algoritma ini, ya. Mempelajari pola, atau yang disebut juga dengan pattern recognition, gitu, yang belajar di pola. Nah, masalahnya di sini, bukannya kita juga sudah mempelajari itu, ya. Di statistika, misalnya, komputasi. Ya, tetapi kebanyakan yang kita pelajari itu adalah data yang bersifat numerik. Angka. Angka, misalnya. Jenis, apa namanya, jenis kelamin kita kodekan, berat badan, tinggi, misalnya, atau golongan darah, ada golongan darah, ada data kodek, dan lain-lain, ya. Baik itu numerik yang sifatnya kontinu atau diskret, ya. Kemudian ada juga yang skala-skala yang sudah kita pelajari, sudah familiar, gitu. Nah, di sini, dalam mesin ini tidak terbatas, hanya itu, ya. Data yang dipercarakan ini general sifatnya. Ada yang berupa, apa namanya, berupa suara atau sound, ada berupa, misalnya, gambar, gambar, ya, atau ada berupa video, dan lain-lain, gitu. Audio, video, gambar, itu objek yang menjadi data di sini secara umum. Jadi, sehingga tidak salah kalau ini memang banyak berada di ilmu komputer, sebenarnya, computer science, gitu. Machine learning, jadi belajar. Berarti, machine learning belajar bagaimana mempelajari pola data, kemudian, saya juga belajar itu, gitu, sebenarnya, tapi dengan perspektif yang berbeda, gitu. Oke, nah, seperti ini gambarnya. Apakah seperti ini? Tidak sepenuhnya, kan, seperti ini. Tapi, bahwa ini bisa di-scan, misalnya, ya. Jadi, kalau kalian pernah lihat, ada banyak program, misalnya, kita mengetikkan sesuatu, ya. Mungkin, kalau dalam kita buat email, gitu, ya. Kita mengetik sesuatu, tiba-tiba ada kata suggestion di sebelah kanannya, gitu, ya. Nah, itu bagian dari salah satu foto aplikasi yang disebut dengan, apa namanya, National Language Processing, gitu, ya, NLP. Ada juga yang bagaimana suatu image yang, misalnya, dari gambar hitam putih, jadi berwarna, gitu, ya. Itu termasuk dalam salah satu area juga. Computer vision, misalnya, gitu. Atau mendeteksi objek, dan lain-lain. Itu banyak di luar yang saya juga tidak paham semua, tidak mau tahu silamu. Tapi, sejujurnya, itu adalah sebenarnya algoritma, gitu saja. Dia tidak akan bisa langsung berpikir, gitu. Jadi, salah satu anekdot mengatakan bahwa yang tidak bisa melakukan mesin adalah bermimpi, katanya, gitu. Kalau kita bisa bermimpi, mesin tidak bisa bermimpi, ya. Untuk membedakan itu, ya. Jadi, itu hanya sekumpulan algoritma. Machine Learning, berdasarnya, adalah algoritma. Itu saja, siapannya. Algoritma. Algoritma yang dijalankan pada komputer yang kita buat di program dulu, gitu, ya. Nah, masalah algoritma dikatakan belajar. Nah, ketika mempelajari prosesnya, disebut dengan, ketika kita membuat satu moda, kita lakukan pembelajaran atau learning, nanti akan ada proses learningnya di situ. Kemudian, dari learning itu, mesti bisa menghasilkan, kita latih-latih, training, untuk digunakan prediksi. Nah, fokus utama dari muslim ini adalah prediksi, gitu, biasanya. Nah, kalau stasika secara umum, bisa prediksi, bisa inferensi. Menyatakan kausalitas di muslim ini itu sulit. Karena, kita menggunakan model secara umum, tidak menggunakan model beda dengan setelah, yang kita pelajari, gitu. Ada model, asumsi, atau apa. Lalu kita ekstrimasi, dan seterusnya. Prosesnya klasik, setiap prosesnya, nah, itu menjadi masalah juga, gitu. Kalau kita mau real-time, gimana caranya, gitu. Karena kita bercerahkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa memang didekati dengan setiap misalnya, gitu. Jadi, misalnya begini. Bagaimana kita memodelkan suatu, suatu, suatu alunan musik, ya, misalnya. Apa nada berikutnya, kalau kita disuruh menebak? Bagaimana cara menyatakan fungsi, kalau suara, setelah kita kumpulkan, terus nada berikutnya apa? Tidak bisa, sangat sulit, gitu. Andaipun bisa, itu sangat, fungsinya mungkin sangat kompleks, bentuknya, gitu. Nah, dengan muslim ini itu tidak masalah, dan dengan memilih nanti salah satu, misalnya, tipe dalam menggunakan neural network, bisa dilatih data itu dikumpulkan, dan seterusnya ada proses training testing, ada optimisasi di situ, nanti akan bisa dilakukan memperadiksi. Masalah akurannya tidak itu kan tergantung banyak faktor. Oke, nanti kita lihat. Jadi, kalau kita lihat, saya ambil jenis sumber yang menurut saya cukup relevan, jadi ada beberapa bidang yang beririsan, mungkin sekarang tidak sepertinya membaur, dan tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Ada deep learning, ada big data, ada gini ya. Jadi, secara umum, kalau bidang-bidang ini sebenarnya masuk dalam kategori artificial intelligence, ada machine learning, ada machine learning secara kelas umum, machine learning, yang lebih khususnya lagi deep learning. Deep itu memberikan kesan dalam, dalam tanda petik nanti berhubungan dengan networks atau jaringan, gitu. Networks atau jaringan. Kemudian ada juga big data, ini data yang memang ya bukan hanya sekedar big, tapi ada beberapa karakteristik lain, ada aspek volume, ada banyak informasi yang mungkin bukan hanya terstruktur, tapi tidak terstruktur. Nah, ada juga yang mengatakan data science, gitu ya. Data science katanya juga seperti itu. Ada yang, jadi kadang-kadang ini overlap. ada yang bersikukuh berpendapat, ini ada yang ini, tapi kita enggak peduli, yang penting bisa ini enggak, kalau dibutuhkan bisa digunakan, dikerjakan, gitu ya, kalau ada yang melakukan ini, misalnya kalian nanti, siapa tahu menjadi salah satu yang bekerja di bidang-bidang yang menggunakan ini, gitu. Jadi, kalau kita lihat memang beririsan, misalnya, dan ini berbagian dari machine learning, jadi data deep learning ini berbagian dari machine learning. itu ada pikiran dan selanjutnya. Jadi, ini dunia yang kompleks, mungkin ada bidang lain lagi. Tidak hanya sesederhana ini, tapi melibarkan bidang lain juga. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali, seperti ini, jadi ada, kalau kita belajar serika, ada seni, misalnya, kita belajar peluang, ada distribusi, ada baik, dan lain-lain, ada beberapa topik, ya, terkait dengan ini, statistika, matematika, probability, regresi, dan lain-lain di sini. Ada ilmu komputer, tentang aspek data mining, ada big data, ada optimisasi, yang ini juga tidak, murni domain di sini saja, semuanya bisa, karena ada artificial intelligence, jadi ada pelencanaan, ada computer vision, ada reinforcement learning, ya, reinforcement learning itu, biasanya digunakan untuk membuat game, ya, mungkin di sini ada yang suka game, atau mungkin, berkarenya sekarang disebut, e-sport barangkali, ya, ya, itu dasar membuat, itu, jadi digunakan di sana, reinforcement learning, kemudian neural models, computer vision tadi sudah, kayaknya ini dua kali ditulis, mungkin dari yang ini sudah, anomaly detection, jadi kalau, mengeteksi hal yang aneh-aneh, mirip dengan ini barangkali, kalau kita, kayak, mengeteksi adanya, semacam, outliers ke dalam data, tapi di sini mungkin luas, konsepnya, anomaly detection itu hal yang aneh, lah, NLP, natural language processing, ya, ini yang paling sering, jadi kalau kalian, misalnya nonton YouTube, di situ kan ada caption, ya, ada caption, apa namanya, ya, ada caption, kalau, kalau si A, si B lagi bicara, di situ ada caption, dalam bahasa, yang diserapa, gitu, ini salah satu contohnya, atau mengetik sesuatu, seperti yang saya katakan tadi, dilengkapi dengan kalimat tambahan, gitu, ada, gitu, saya lupa webnya, tapi saya pernah, nanti coba, apa namanya, bisa dicari, dan lain-lain, jadi itu semua berguna, nah, itu sekarang tipe datanya, tidak hanya muli angka masalahnya, jadi kita perlu juga belajar itu, nah, di sini tidak akan, kita mengenalkan, hanya mengenalkan, nanti tugas kalian, untuk melanjutkan, kalau mau, tak menjadi TA, siapa tahu berubah pikiran, setelah ini, atau bagaimana, ya, nah, ini hanya, jadi, kita apakah bisa nyebrang sini, sangat bisa, karena di sini perlu ini, kita lihat aja di sini ada beririsan, dan sebenarnya tidak, tidak harus dalam bentuk gambar seperti ini, sebenarnya, jadi, bisa, bisa jadi, kita gabung aja, gitu, kenapa tidak, orang komputer belajar ini, orang ini belajar ini, jadi ini bisa begini, kenapa enggak ini juga bisa begini, kan, ini juga bisa begini, kan, ini enggak masalah, ya, ini semua perlu, kalau enggak paham, Siti, enggak bisa apa-apa di sini, kalau kita hanya bisa Siti, enggak bisa juga apa-apa melakukan ini, kan, gitu, kalau bisa programming aja, enggak ngerti Siti, dan enggak mengerti konsep, hanya bisa buat program, enggak tahu kenapa program ini jalan, gitu, ketika error, enggak bisa jalan, gitu, apanya, enggak tahu, enggak paham, gitu, jadi, itu harus lengkap, maksud kita, apa yang tidak tahu, oke, seperti itu, kira-kira jadi gambarannya, bidang ini seperti, apa, beririsan, dan, kita melihatnya dari mana, kalau saya pikir sih, kenapa enggak pelajari aja, gitu, semakin banyak kita punya skill, semakin, semakin banyak, juga peluang kita untuk dikenal, kalau kita berpengaruh, pekerjaan, gitu ya, jadi serius lah di situ, oke, nah ini ada beberapa istilah sebenarnya, dalam, misalkan kita mengenal estimasi, atau estimasi dalam computer science, itu disebut dengan learning, ya, jadi pada dasarnya, menggunakan data untuk mengestimasi, ya, kalau kalian belajar dengan satman, kita belajar misalnya, melakukan estimasi, metode moment, metode likelihood, melakukan perlukan interval, menduga, misalnya, koefisien regresi, menduga koefisien regresi pada regresi non-linear, non-parametrik, apa namanya, melakukan, apa namanya, klasifikasi, melakukan klasterisasi, dan lain-lain itu, semuanya berhubungan dengan kerjaan, itu estimasi sebenarnya, kan, kemudian, lebih spesifik lagi, ada klasifikasi, dalam statistik, dalam regresi disebut dengan supervised learning, memprediksi Y, diketahui X, gitu ya, dari X, gitu ya, kemudian ada klastering, dalam ini disebut dengan unsupervised learning, jadi, klasifikasi, dan ini regresi, termasuk dalam ini juga, ya, kemudian, data, kita kenal, jadi, komputer saya disebut dengan training sample, kovariat, kovariat itu barisan X, komputer saya disebut dengan feature, atau fitur, kemudian klasifier, disebut, dalam stasi-stasi disebut dengan hipotese, jadi jargonnya saja yang berbeda, nah, hipotese dalam stasi-stasi tidak ada dalam ini, tidak ada peranannya, karena memang tidak fokus ke sini, ya, kemudian ada confidence interval, juga tidak ada padanan dalam ini, ada drag, atau direct, directed, acyclic graph, yaitu ada, istilah komputer saya, yang biosnap, kemudian ada basin inference, ini tidak berubah, karena memang ada dalam ini, precondition inference tidak ada, kemudian large division bounds, ada BAC learning, jadi, istilahnya saja yang berbeda, tapi bagian konsep ini sama sebenarnya, jadi beberapa yang, apa namanya yang saya ini, kalian mungkin tahu, bagian ini tahu, estimasi, klasifikasi, class starting covariate, ini tahu, karena kalau kalian belajar, betul-betul pasti tahu, hipotesis tahu ya, kalau belajar start-man, dan pasti ingat, ini juga sama, tahu, kalau ini, kalau tidak mesti belajar graph, kalau belajar bias, tahu ini, bias-in inference, tahu, kalau bagi start-man, ini juga tahu, kalau bagi start-man, oke, jadi basic ini sebenarnya ada, jadi makanya, kalau mau pindah ke sini, sudah paham sebenarnya, tapi namanya beda gitu ya, oke, ini aja berwarna, tidak detail, jadi istilah, jadi artinya istilah yang berbeda, itu belum tentu, merupakan hal yang berbeda, jadi konsep yang sama, pada bidang yang lain, kita bisa temukan gitu, nah, kenapa kita pelajari ini, jadi yang pertama, kecanggihan teknologi, istilah yang buatan atau kaya itu, sebenarnya, terlalu berambah di semua bidang kehidupan, terutamanya, robotika dan teknologi informasi, gitu ya, dan ini yang paling kelihatan sekarang, teknologi robotik, robotik dan teknologi informasi, kemudian, banyak perusahaan yang menggunakan teknologi ini, dan berbasis, dan mungkin, ya mungkin, perusahaan-perusahaan besar, sekarang itu pasti mempunyai divisi, yang mengembangkan artificial intelligence, dan orang yang bekerja di bidang AI, ini bukan hanya orang yang berbasis, yang berkomputer, berarti matematika, orang berbasis statistik, orang sosial sekalipun, karena kecerdasan buatan itu, tidak hanya dilihat dari aspek, murni hard science, atau, dari programnya saja, tapi dari bagaimana tingkah laku ini, karena kan, awalnya itu, itu kan perusahaan yang ada, cara pikir manusia, meskipun belakangan tidak demikian, gitu, lebih banyak berdasarkan matematikanya, yang menghitung gradien, jadi semua matematika benar, nah disini, Google, Google, Facebook, sekarang namanya Meta, mungkin kalian lebih tahu dari saya, Meta, Google, yang perusahaannya namanya Alphabet, Facebook, Apple, Microsoft, kemudian Amazon, Amazon dengan AWS, dan kemudian banyak, yang punya, semua mengembangkan AI, artificial intelligence, dan ini berhubungan dengan, dengan istilahnya platform, yang didukung, Google akan menggunakan, kalau belajar ini, menggunakan, apa yang menjadi pendukung dari, TensorFlow, sudah pasti, itu kemudian Facebook, Facebook ini, kalau tidak salah, Pythorch, atau apa saya lupa, biar tidak salah, jadi ada beberapa perusahaan yang mendukung itu, dan memang domainnya itu, berasal dari komputer, seperti yang saya katakan tadi, tetapi, diterapkan pada bidang lain, finansial, sasika, dan lain-lain, nah kelebihan ini, apa sih sebenarnya, jadi, kalau kita belajar ini, sebenarnya kita belajar, apa yang disebut sebagai, kita, kalau banyak yang mengatakan, gini ya, data-driven, gitu, data-driven, itu sesuatu yang berbasiskan data, jadi kita tidak terlalu peduli, dengan model gitu, meskipun sebenarnya, bicara model juga, sebenarnya secara implisit ya, tapi orang tidak melihatnya itu, orang awam tidak melihat itu, sebagai suatu model, ya Pak, ya pada dasarnya, tetap model sebenarnya ya, hanya bahasa marketingnya saja, data-driven, tapi model di dalamnya itu ada, kalau tidak model, bagaimana kita bisa mengestimasi, melakukan optimisasi, ada fungsi di dalamnya, kan itu suatu model juga, sebenarnya, kan gitu, jadi suatu model sebenarnya, gitu, nah, teknik-teknik yang berbasis machine learning, terutama yang newer network, atau jaringan selekturuan ini, sering dikatakan metode black box, gitu, black box, jadi, katakanlah ada suatu input, ini ada suatu kotak, gitu ya, kotak seperti ini, ada output, gitu ya, input, ada output, ada proses di sini, yang disebut dengan black box, katanya begitu black box, jadi kita tidak tahu nih, isinya kotak hitam, apa, di dalamnya, di apain, terus ada output, gitu, nah, sebenarnya tidak begitu juga, ya, jadi ada proses di dalamnya, jadi ada, yang kita bisa tahu di sini, ada optimisasi, pasti, optimisasi, sebenarnya ada, ada model yang, yang di sini, mungkin lebih cepat, ada modelnya berupa arsitektur, arsitektur, arsitektur sebenarnya, jadi misalnya, neural network, misalnya, gitu, jadi kita lihat aja nanti, pasti ada, kalau di sini, kalau tidak begitu, tidak mungkin, asal angka yang, dimasukkan sesuatu, yang jelas di sini ada fungsi, ada namanya fungsi aktifasi, gitu ya, fungsi, dan lain-lain, di sini ada fungsi, kemudian ada komponen-komponen lain, ada lapis, ada layer, gitu ya, kompleks, tidak ada, macam-macam di sini, tapi orang tidak, tidak ini, tidak, apa namanya, melihatnya ini sebagai, dikatakan black box, tapi sebenarnya tidak begitu, ini ya, Oke, nah, yang, yang krusial di sini, justru apa, regresi ya, nah, jadi regresi, biar regresi, maksud darah waktu, dan kali ini, yang paling utama, yang paling penting, sebenarnya regresi, dan, percaya apa tidak, regresi linear itu, yang, yang menjadi dasar, pemahaman kita, ya, kita paham, regresi linear dengan baik, maka kita bisa paham, jadi dari, neural network, jarang-jarang turuan nanti, oke, jadi ini sebenarnya bidang-bidang, yang sering di ini, nah, kalau kita, lihat, jenis pembelajaran, atau learning itu, ada, 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 ada series besar itu, ada tiga, ya, ada yang mengatakan dua, ada yang tiga, tapi, saya pikir tiga, mewakili ini ya, jadi yang pertama, supervised learning, yang, yang fokus utamanya, nanti akan memprediksi, ya, atau melakukan klasifikasi, nah, contohnya regresi, ya, regresi, regresi gitu ya, kemudian ada juga yang, unsupervised learning, kita mengetahui, struktur internal, dari data, nah, jadi kalau kita bicara regresi, kan kita sudah tahu nih ya, kalian juga sudah tahu, jadi misalnya regresi linear, saja seperti ini, ya, katakanlah seperti ini, atau jangan linear-linear, seperti inilah, kalau saya punya data di sini, kalau saya punya data, misalnya, ini sumbu X, ini sumbu Y, kalau, X saya, nilai tertentu, ini berapa, berapa, saya nggak di-plot di sini, ya, maksudnya, X-nya sama dengan, katakanlah, suatu nilai tertentu, misalnya, X katakanlah nilai, suatu nilai, katakanlah nilai 90 gitu, Y-nya berapa gitu, itu misalnya, itu namanya prediksi kan, dan kalau regresi, kita plot garis kan, dan selesai, nah, kalau dalam ini tidak, tapi ada data, ada data, jadi, cara kerjanya sedikit berbeda, jadi ada data, misalnya, ada berapa lapis gitu, itu ada data, ya, jadi ini, kita lakukan ini, kemudian di sini ada suatu fungsi, yang namanya, bisa dinefasikan seperti ini, sigma, jadi ada yang namanya bias, nanti akan menghasilkan, katakanlah output, itu jadi dari input, output, bias, ini, ini fungsi yang sebenarnya, fungsi aktifasi, nah, fungsi aktifasi, gitu, seperti itu konsepnya, jadi ada input, dan dia ada fungsi aktifasi, masukkan output, jadi, sederhananya sigma ini, biasanya dinyatakan sebagai ini, sigma, jadi suatu input, jadi inputnya nanti, ini bisa X1, X2, gitu ya, X3, dan seterusnya, fungsi di sini ya, dan ini misalnya, misalnya seperti ini, nanti akan ada Y, jadi output gitu, jadi ini, akan memegang, peranan penting, untuk memberikan efek non-linear, jadi ini fungsi aktifasi, yang berupa sigma ini, sigma ini ya, sigma, yang disebut dengan fungsi aktifasi, ini akan memberikan dampak non-linear, gitu, kalau sigma ini, fungsinya linear, sigma-nya X gitu, berarti sama dengan regresi biasa nanti, gitu, itu jalan ceritanya, kurang lebih, ide-nya, ada input, jadi ada lain, jadi bisa ditambahkan lagi, sehingga dari layer, dari data-data begini, kalau kita buat lapisan, ya dari beberapa ini, lapisan, kemudian kita buat lagi ini ya, misalnya, seperti ini ya, kemudian kita buat lagi ini namanya layer atau lapis, lapis-lapis, kita buat kompleks, nah, misalnya begini ya, dan seterusnya kita bisa susul lagi, nah, ketika ini menjadi ratusan, bahkan ribuan gitu, lapis, maka kita akan punya apa yang sebetulnya dengan deep, deep neural network, seperti ini, kalau hanya 1, 2, gitu ya, jadi di sini akan ada semacam, kalau kita lihat, semacam graph, sebenarnya, kalau kita bukan graph, atau anggap dulu, jangan graph, garis, jadi ini akan terhubungan dengan ini, berhasil fungsi, ini menjadi dari input, menjadi menghasilkan output, melalui fungsi ini, output, output dari ini menjadi input dari bagi ini, dan layar atau lapis berikutnya, ada lapis-lapis, jadi, prensif kerjanya adalah ini, mulai fungsi itu, kemudian dicari nanti suatu optimisasi, yang menghasilkan nilai yang terkecil, nah, itulah yang menjadi output, dan seterusnya, sehingga menjadi, nanti kita peroleh semacam Y prediksi dari ini, jadi pada dasarnya akan ada fungsi, dan sebetulnya fungsi aktifasi, yang melakukan efek non-linear, seperti ini, jadi, kalau kita kembali dari sini, salah satu dari, tujuan ini adalah, entah, satu dari tiga ini, jadi, supervised learning, kalau tugas utama kita ingin memprediksi, atau klasifikasi, yang kedua adalah mengataui struktur internal data, misalnya, jadi yang, yang klasifikasi, gini barangkali ya, ada dua, ini mungkin ya, melalui sini, mana yang masuk apa, ini misalnya, A, B, gitu misalnya ya, atau struktur internal data, misalnya ini yang terklaster yang sama, yang klaster berikutnya, misalnya seperti itu, ini klasifikasi yang berbeda dengan ini, misalnya, dan reinforcement learning, reinforcement learning dengan membuat sebarisan keputusan, misalnya jika begini, nanti berikutnya akan begini, jadi, algoritma tadinya memutuskan, jadi, makanya ini, natural, ditemukan pada game, game-game yang, sifatnya, apa namanya, sudah sangat, sanggih, seperti memahami, cara kerja kita kan gitu ya, misalnya game yang terkenal itu, Go katanya, saya belum pernah lihat sih, game yang di, apa namanya, yang dimainkan, game tradisional, di Cina, yang, yang sudah dibuat program oleh, salah satu divisi dari Google, yang namanya DeepMind, di London, di Chris, itu membuat program, program Google ini, tentu saja bukan hanya program, itu banyak yang bisa di, ini ya, gitu, salah satu congihnya, jadi data yang kita bisa rekan sekarang, di sini sebenarnya mengembang, atau menelaskan, tidak hanya pada, kita ini secara lembut, jadi konsepnya seperti itu, kemudian, apa sih itu sebenarnya AI, ini secara ini ya, secara ringkas, AI atau machine learning, nah, ini sebenarnya tidak atau, jadi machine learning, ini salah satu bagian dari AI sebenarnya ya, mungkin ini tepatnya, salah satu bagian AI mungkin ya, jadi, tapi kebanyakan berasosiasi dengan ini sekarang, karena lebih banyak ini yang berkembang ya, ini sebenarnya bagian kecil dari AI, bahkan bidang yang bertujuan, untuk memberikan kekuatan kognitif, ketekunan untuk power kepada komputer, untuk belajar, dan menjadikan masalah, jadi di sini poinnya adalah, algoritma tadi, program sebenarnya gitu ya, jadi ini program, atau algoritma tadi, oke, AI tidak bisa mengintimidasi, kecerdasan manusia secara, mengimitasi, sorry, kecerdasan manusia secara lengkap, dan komputer hanya dapat diprogram untuk menyelesaikan beberapa aspek dari otak manusia, tidak bisa lengkap, tidak bisa, kecerdasan manusia secara lengkap, tidak bisa, apa namanya, tidak bisa, seperti tadi ya, anekdot, tidak bisa bermimpi, tidak bisa menangis barangkali ya, meskipun itu bisa didesain, tapi menangis natural, tidak bisa ya, seperti itu, kemudian meskipun ini adalah cabang AI, cabang AI yang membantu komputer untuk memperkenalkan dirinya, berdasarkan input, jadi dari sini ada proses pembelajaran tadi, jadi meskipun ini adalah memberikan AI kemampuan untuk menjelaskan masalah berbasis data, nah di sini poinnya berbasis data, jadi, keputusan yang diperoleh, atau hasil dari pembelajaran itu, berbasis data, yang populer yang kita bahas hari ini adalah ini, neural networks, dan yang paling banyak sekarang, boom, itu adalah deep learning, karena komputasi yang lebih terjangkau, semakin terjangkau, meskipun tetap mahal, tapi lebih terjangkau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, 10 tahun lalu, barangkali 20 tahun lalu, apalagi 30, sampai dengan beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ini memungkinkan untuk itu, deep learning itu saya lakukan, ya, oke, ini yang tadi sudah saya bahas, ya, ini sudah tadi, ada beberapa istilah lain lagi, kalau kita lihat tadi, saya berusaha lagi dikit, jadi ada network, subscribe dalam mesin landing itu, bisa dikatakan, kita menyebutnya sebagai model, makanya tadi saya mengatakan, ini mesin landing itu bukan tanpa model, sebenarnya meskipun dikatakan data-driven, tapi sebenarnya model, ada network, ada graph, itu sebenarnya kan model, ada, kalau misalnya kita mengenalkan istilah weight, atau bobot, di sini kita mengenalnya sebagai parameter, ada learning, ya tadi fitting, atau estimasi tadi, menurut saya ini, kemudian ada, ya, ini ada istilah lainnya, aggregasi atau klasifikasi, tadi, dalam sini sebenarnya supervised learning, kemudian ada clustering, atau perclusteran, ada estimasi dan situs, unsupervised learning, itu kalau dalam ini, kita belajar misalnya, apa namanya dalam, dalam regresi, misalnya kita belajar regresi parametrik, ada regresi non-parametric, gitu ya, jadi dalam parametrik, kita tentukan secara ini, regresi bentuknya seperti ini, gitu ya, ada misalnya slow punterset, kalau non-parametric kita biarkan saja, kita plot, tapi sebenarnya kan di sana ada fungsi juga, kalau tidak ada fungsi, bagaimana kita memplot, gitu ya, ada bandwidth, ada kernel, gitu ya, kalau kalian masih ingat, kalau yang ambil analisis, kemudian ada, apa namanya, ya ini saya rasa, anekdot saja, ini sebenarnya, eh, sorry mana saja, ya, anekdot, kalau dalam, ini di barat sih ya, grand besar itu kalau 50 ribu dolar, kalau di sana, grand besarnya 1 juta, waduh, ini sih udah terlaluan ini, oke, hanya ini saja, oke, bagaimana konsep ini, oke, neuron kita lihat sekarang, jadi, saya mau katakan tadi, disipirasi oleh secara kerja manusia, otak manusia, yang proses informasi dalam jumlah yang sangat besar, menggunakan data yang dikirim bacain dalam, melalui penglihatan kita, yang disebut, atau vision kan gitu, pembersihan ini, dilakukan melihat neuron, yang mengolah sinyal elektrik, dan menerikan, menerapkan logika, beri-i-i kerbang buka, dan menutup, beri-i kerbang, agar sinyal bisa lewat, jadi, ada sinyal, biar masuk dan keluar, seperti itu, jadi, kurang lebih begini, ada gambaran seperti ini, ada beberapa sel dalam otak kita, tadi, begitu, misalnya ini, dendrit, di sini ada dendrit ini ya, jadi, masing-masing titik dalam neuron, atau, syarab inti itu ya, yang mengambil input, kemudian, dari neuron lain, kemudian dalam jaringan, berbentuk input elektrik, kemudian, ada juga, ada body cell, yang mungkin, jadi, ada cell masuk, akan, apa namanya, silahnya, membakar, bukan membakar, menembakkan, diberikan sinyal, sehingga boleh masuk, atau tidak, gitu ya, kemudian, ada tubuh, atau body cell, membangkitkan influence, dari input, dan tidak, dan memutuskan, tidak akan, yang diambil, ya, kemudian, ada terminal akson, atau akson terminal, yang mentransmisikan output, dan bentuk, impuls elektrik, ke neuron, seperti itu, oke, ya, masing-masing, sinyal, hanya, hanya akan ditembakkan, jika, lebih, apa namanya, akan diproses, hanya, jika melewati, ambang batas, atau threshold, tertentu, atau, menembakkan, atau fired, atau tidak, jadi, 0, atau 1, misalnya. Nah, cara kerjanya, gimana? Ya, neuron network itu, menerima neuron, sebagai, CPU, CPU, unit, komproses utama, yang akan melakukan, operasi, matematika, untuk membangkitkan, suatu output, dari suatu input, input. Output, dari suatu neuron, itu berupa, suatu fungsi, yang, dari jumlah, yang terbawa, atau weighted sum, dari input, plus, apa yang disebutkan bias. Nah, bias ini, sebenarnya seperti intercept, dalam regresi. Nah, tiap-tiap neuron, itu akan memberikan operasi, yang sangat sederhana, dan, melibatkan aktifasi, jika memang, totalasinya yang diterima, melebih threshold tadi, threshold diaktifasi. Jadi, ketika melebih threshold, baru diproses. Ya, jadi, pada dasarnya, neural network itu, adalah seumpulkan, dari pendekatan fungsi, matematika, pada dasarnya, kalau kita mau katakan, seperti ini. Nah, ada beberapa teknologi, jadi, lepasan input, ada tersembunyi, atau hidden layer, ada output, atau output layer, ada bobot, weight, ada bias, ada fungsi aktifasi. Tadi sudah saya, telah terhasilkan beberapa. Jadi, seperti ini, ada input dari data, yang data, ini data, ini data kita, yang data itu, X, nah, gitu ya, namanya tergantung. Kemudian, ada yang tersembunyi, hidden di sini, hidden, lapisan berikutnya, kemudian, di sini, terhubung, sebenarnya, melalui suatu fungsi, fungsi aktifasi di sini. jadi suatu fungsi. Jadi, jadi output ini, input ini, ada fungsi yang akan hasilkan output. Ini, menghasilkan output, menghasilkan output, 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 jadi fungsi-fungsi, jadi, jadi dari input, jadi output di sini, slash input jadinya, kan, input kalau ada layar berikutnya, di sini jadi output, dan juga sekali itu menjadi input, untuk di sini. Jadi, di sini akan jadi input, ini namanya output. Jadi, proses ini saja pada desanya yang terjadi. jadi, oke. oke, jadi ada output. Jadi, seperti ini saja. ini semua, wah, ini menjadi output, ini menjadi output, gitu. Jadi, dari input, ada fungsi sigma, yang sebenarnya fungsi aktifasi, menghasilkan output. Output di sini akan menjadi input, ada fungsi aktifasi lagi di sini. Jadi, ada fungsi. Jadi, sebenarnya fungsi saja, seperti yang dikatakan tadi. seperti yang saya katakan tadi. Jadi, ini adalah sekumpulan berdekatan fungsi. Jadi, itu sebenarnya yang terjadi, ya. Oke, kalau kita lihat lagi, akan nanya itu saja. Kalau kita paham, akan ini. Oke, jadi dapat input, meroses, keumpulan output. Input akan menjadi, ini yang di tengah tadi. Ini tidak kelihatan. ini disebut dengan, hidden, atau tersembunyi, kan gitu ya, tersembunyi. Jadi, ada layer lagi di sini. Oke, jadi, jadi sebenarnya memang fungsi saja. Fungsi yang menyebabkan, dari input ke output, menjadi, terhubung oleh fungsi yang non-linear. Pada dasarnya begitu. Kemudian terhubung lagi antifasi. Nah, antifasi di sini ada banyak. Ada, nanti kita belajar apa, namanya sigmoid, gitu ya, sigmoid. Ada tangan hyperbolik, misalnya. Ada namanya, rectified linear unit, relu, dan lain-lain. Jadi, fungsi aktifasi. Oke. Jadi, semuanya fungsi gitu ya. Fungsi nanti, ada proses yang secara teknis disebut dengan proses optimisasi, meminimumkan. Karena ingin mencari sesuatu yang optimal, gitu. Secara prinsip, begitu. Input, memberikan layar, kemudian ada tinggal, layar, dan lakukan proses yang sebut lapisan tersembunyi, dan ada output lagi, ya. Jadi, output bisa menjadi input pada lapisan berikutnya, kan, gitu ya. Lapisan tersembunyi memiliki magic mengubah input menjadi output. Jadi, sebenarnya tidak magic banget, ya, karena ada fungsi tadi. ya, Maggie, magic ya. Berarti analisa untuk magic. Oke. Nah, dalam ini kita mengenali silah bobot dan bias, suatu, silah yang sering kita kenal, tapi sedikit berbeda, arti bias di sini, bukan dalam konteks, kalau kita bercerasa, jika ada pendugaan yang bersama bias, tapi ini, ada silah yang berbeda. Jadi, bobot dalam neural network, merupakan faktor yang paling penting, yang weight tadi, yang bobot tadi kita sebut sebenarnya parameter dalam saksika, gitu ya, dalam neural network, itu merupakan faktor yang paling penting, yang merupakan ini, bobot ini akan mengubah input, sehingga akan otomatis kalau mengubah input, berarti akan membuat pengaruh, tidak akan output, kan, gitu ya. ini akan serupa atau mirip dengan cara kerja dari, cara kerja dari lereng atau slup, slup, lupa ini, sorry, tiba-tiba lari ke ini, mata kuliah lain, sorry, ya, serupa dengan, ini mengubah, lereng atau slup, dalam regresi linear, jadi kalau dalam regresi, kita mengenal mode regresi sederhana, katakanlah lagi ya, sama dengan, katakanlah B0, plus B1X, katakanlah seperti itu ya, plus Epsilon, gitu ya, jadi, ini adalah intercept, ini adalah silob, atau lereng, intercept dalam neural neural, ini nanti disebut dengan bias atau bias, dalam NN, ini disebut sebagai weight, atau bobot, ya, sebenarnya kalau kata weight ini, tidak terlalu asing sebenarnya, karena, kita bisa mendapatkan bobot, dari situ bobot, kata weighted regression, ya, cuma bedanya di sana, weight-nya diberikan simbol sendiri, tapi ini dikatakan bobot, atau weight dalam, dalam terminologi neural network, ya, jadi kalau ada, misalnya, suatu fungsi, F, tadi, nah, weight adalah bobot, ya, bobot yang diberikan kepada input, jadi ada input, input, bobot, bobot atau weight, input, output, oke, seperti itu, Jadi ada bobot, ada input, ada output Nah jadi output itu nanti merupakan bobot kali input plus bias Jadi bobot tadi W W kali X Kalau bias kita sembuhkan B, ini output Y Jadi kalau kita lihat Y sama dengan WX plus B Jadi kalau kita balik dengan kebiasaan kita Maka B sama dengan WX Jadi inilah regisi linier sederhana pada dasarnya Atau lebih tepatnya regisi linier berganda kalau X-nya banyak Jadi ini sama Kita pahami dengan ini Jadi semuanya sudah kita pahami sebenarnya dengan cara Tapi dari cara yang berbeda nanti kita melihat Nah fungsi yang mentransformasikan sinyal input menjadi sinyal output ini Kemudian disebarkan atau dibroadcast Lebih saja dalam jaringan yang disebut sebagai Tadi apa fungsi aktifasi tadi Jadi fungsi aktifasi yang akan membuat ini Jadi tujuan utamanya memberikan efek non-linear Itu sebenarnya Jadi output neuron pada lapisan sebelumnya akan menjadi input pada lapisan berikutnya Jadi kalau tadi ada barisan input Menjadi output Output ini akan menjadi input pada lapisan berikutnya Akan menjadi ada output Jadi terus begini ya Dia berperan sebagai ini Jadi output pada lapisan H1 Misalnya H2 Ada output dia akan menjadi input pada input untuk ini ya Jadi input menjadi untuk ini Dan seterusnya Oke jadi output menjadi input dan seterusnya Tergantung banyak lapisan Nah kalau kita gambarkan seperti ini tadi Yang H1, H2, H3, W1, W2, W3 Ini F F dari ini Ini adalah fungsi aktifasinya F Atau saya tulis tadi apa Sigma Kombinasi dari W I X I Ada yang menuliskan F Ada yang sigma W Jadi dari kombinasi ini Aktifasi ini akan menghasilkan output Ini output Di sini ada Fungsi aktifasi tadi Oke ini output board Jadi ibaratnya kita terus begini kan Y W1 X1 Plus W2 X2 X3 Nanti ada fungsi Katakanlah F atau W Atau F Saya ikuti ini dulu F Plus nanti ada Satu bias Seperti itu Jadi ini sebenarnya regresi Jadi Satu fungsi yang menulisnya Kalau Kalau hilangkan F nya Ini kan regresi biasa gitu Regasi gini Jadi F itu yang akan menyebabkan Sehingga orang-orang sasika akan mengatakan NN ini adalah Regresi Regresi Non-linear Ada dasarnya begitu Jadi perspektif Yang meskipun ada hal lain yang perlu ditambahkan Jadi konsepnya ini Karena ada ini Atau F Jadi ada fungsi Yang menyebabkan itu adalah fungsi aktifasi Fungsi Aktifasi Oke Seperti itu Nah Dalam suatu konsep ini Dalam suatu konsep Dalam nula Dan waktu itu Sesuatu itu perlu dilatih Kalau dalam konteks Support class Dan banyak pelatihan yang dilakukan itu Biasanya disebut sebagai Dalam Satu kali Iterasi pelatihan Disebut dengan epoch Epoch Seperti itu ya Epoch Jadi berapa kali dilatih 10 epoch berarti 10 iterasi Iterasi pertama Jangan bayangkan itu cepat ya Tergantung ya Kalau misalnya Kalau di penulang Itu lama ya Oke Itu sesuatu yang Yang saya lakukan Dalam penelitian saya Misalnya Karena saya berapa Mencoba berapa model Ya 96 model itu perlu Dalam komputer desktop Itu Dengan spek Berapa generasi keberapa Dari komputer ini Itu perlu waktu Kurang lebih 10 jam Untuk menyelesaikan itu semua Jadi karena Apa namanya itu Parameternya sudah Bukan Puluhan Tapi ratusan ribu Gitu Atau disana disebut dengan Weight Yang harus diestimasi Untuk menghasilkan Model akhir Prediksi gitu Jadi Banyak iterasi itu Biasanya disebut dengan Epoch Seperti bobot ini Ya Bisa jadi ribuan Tapi ini bukan Angka yang harus Menjadi jaminan Ya Tidak Resi dengan Memperbanyak ini Akan lebih bagus Tidak begitu Ya Bisa jadi dengan Sedikit Tapi hasilnya juga Bagus Jadi tidak akan menyelesaikan Masalah juga Tidak dengan jumlah Banyak gitu Tidaknya itu yang saya Lihat juga Meski ini ada Klaim begini Tapi ini juga Relatif Siapa yang tergantung Nanti arsitekturnya Atau apa Gitu ya Jadi Kita lihat lagi Lebih jauh Nah Untuk melatih itu Ada Sekali lagi Ada Pengawasan Dengan pengawasan Ter-supervised Kita yang memberikan Input dan Output Yang kita set Ini ada training Ada yang juga Tidak terawasi Ter-supervised Un-supervised Pada saat Terawasi Kita setelah input Dan output Jadi biar Dicoba oleh Ini algoritma itu Nanti menghitung Misalnya Main square error Atau root main square error Atau kriteria lain Yang digunakan Gitu ya Ini output ini Coba diprediksi Sama enggak Kita instruksikan Komputer untuk Melaksanakan algoritma Yang kita ini Nah jadi Ada Respon dari ini Respon dari Jaringan itu Terhadap Terhadap Input Yang diukur Kemudian dimudikasi Untuk Mereduksi Jarak Antara data Tual Misalnya Dengan data Output Yang diinginkan Jadi Kalau kita ingin Misalnya Dekat Gimana caranya Apa Setting apa Nanti Dalam Terminologi Deep blending Itu disebut dengan Hyper parameter Jadi ada Hyper Hyper Parameter Jadi yang tidak ada Dalam model Jadi ini kita Tuning Kita Lakukan Kita coba Berapa banyak Iterasi Berapa Apa Operator Yang di luar Model Kemudian pelatihan Berikutnya adalah Pelatihan yang disebut Sebagai pelatihan Tak terawasi Atau Unsupervised learning Yang unsupervised learning Hanya Menitikan input Nah disini Nural network Akan Menyesuaikan Bobor Sehingga input Serupa Serupa dengan Input yang serupa Akan menghasilkan output Serupa Jadi itu Jadi begitu Kita melakukan Ini apa namanya Menyediakan input Nural network Akan menyediakan Bobor Sehingga input Serupa Dan akan Menghasilkan output Serupa Jadi Pada saat kita Melakukan Klasterisasi Nah fungsi aktivasi Ada sesuatu Yang membuat Ini ya Membawa Menjadi input Media output Dan menambahkan Medic Proses Penghasilan Jadi memiliki efek Non-linear Tanpa fungsi aktivasi Nural network Hanya menjadi fungsi linear Jadi regresi biasa Seperti itu Jadi Jadi tidak Tidak kelihatan powernya Tanpa fungsi aktivasi Jadi Memberikan efek Yang disebut dengan Non-linear Pada neural network Dan membuatnya Jadi penghampir Yang universal Atau true universal Function approximation Jadi sebenarnya Sekali lagi Itu hanya sebenarnya Fungsi yang non-linear Yang dihampiri Dengan algoritma Algoritma Yang telah Didesain orang Dan juga Telah Dites Atau di uji Itu biasanya Oke ini contoh Fungsi aktivasi apa Misalnya ini Contoh fungsi aktivasi Linear Y sama dengan X Atau Y Y sama dengan X Seperti ini Seperti persamaan Garis linear biasa Jadi fungsi aktivasi linear ini Input dan outputnya sama Ya dari Kalau kita lihat Inputnya apa Dari inputnya Dari Minus tak beringat Sampai tak beringat Di R Di R Real line Ini juga outputnya sama Domain dan range Nya Atau domain dan derasinya Sama Jadi minus tak beringat Sampai tak beringat Di sini Oke Jadi seperti ini Untuk aktivasi Misalnya apa Unit Unit step Atau Aktivasi satu langkah Atau apa gitu Jadi FX sama dengan Dan 0 Jika X nya lebih kecil 0 Dan 1 Jika X besar Sampai dengan 1 Jadi disini Jadi kalau X besar Sampai dengan 0 1 Itu aja Satu juta ya sama Satu juta ya 0 Jadi hanya 2 Ini jadinya Dua nilai Dari range nya Ini ada 2 0 Dan 1 Oke Hanya ada ini saja Yang sering dipakai adalah Sigmoid Sigmoid ini mirip dengan apa Kurva logistik ya Seperti gitu Mirip dengan kurva logistik Grafiknya ya Kita baca lagi CVC seperti ini Kira-kira Oke ini bagaimana Jadi FX sama dengan Satu per A pangkat X A pangkat minus X Seperti ini Yang berbentuk kurva Seperti S Seperti S Biputnya Bisa dari X nya itu Anggota dari Kalau kita tekan R Jadi minus tak berhingga Disini Sampai tak berhingga Tapi outputnya Disini Kalau kita katakan G Sebagai ini Kalau kita lihat Disini Antara 0-1 saja Gitu Itu barangkali Jadi Kalau kita lihat Ini akan memang Conta untuk Sesuatu yang berhubungan dengan Peruang Atau binair Jadi 0-1 Seperti itu Oke Yang berikutnya Mirip dengan yang tadi Tangan hyperbolic Atau tangan hyperbolic Seperti ini Mirip dengan yang tadi Darah hasil Atau Range untuk yang tadi Adalah ini Jadi minus 1 Sampai ini Terbuka Jadi Inputnya Inputnya itu Adalah untuk Bilang adian Jadi Seperti ini Tadi Input Dan aku Sama Ya Range nya Ya X Input Jadi ini Input Input Semua Biar Jadi nilainya Antara Misalnya Kalau simul Tadi ini Separuhnya Kemudian Ada juga Rectified Linear limit Ini yang Kalau dari Beberapa Literatur Yang paling Yang populer Digunakan Sekarang Jadi Direktified Linear limit Atau relu Jadi Mirip dengan Ini tadi Sebenarnya Dengan Dengan Ini tangga Tapi bedanya Pada saat X nya Lebih besar Dan 0 Itu nilainya Dan X Yang tadi Untuk X Lainya 0 Untuk yang X Lainya 1 Jadi Mirip dengan Yang tadi Cuma beda Di sini Jadi Konstan Kemudian Yang ini Jadi Semacam Kurva Ini Banyak Digunakan Dalam Computer Vision Dan Speech Recognition Oke Saya tinggal Sebentar Sampai Sampai Terima kasih. 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 dan pada saat mendekat sub jadi proses disini ketika balik disini menghitung gradient dioptimisasi disini menggunakan menghitung atau turunan parsial kalau ini yang atau tidak ada itu yang jadi masalah dan isi gradient kalian tahu kalau kita bicara grafik suatu persamaan jadi titik-titik kan ada ditentukan area-nya kemana M-nya berapa itulah tujuannya dalam diolestasi yang sangat sederhana jadi perprogation menggunakan turunan parsial dari masing-masing fungsi aktifasi neuron untuk mengidentifikasi seperti liatnya atau sub atau gradient dengan arah masing-masing bobot yang datang jadi sub atau gradient itu itu yang perlu dihitung oleh masing-masing neuron sehingga syarat tadi perlu fungsi aktifasi tadi syaratnya misalnya jika berpulsa pada nol sehingga atau dapat diturunkan dan tidak menyebabkan gradient hilang jadi ini harus dipenuhi jadi ada learning rate ada back propagation untuk mereduksi kesalahan back propagation tetap mengubah bobot menjadi sampai terhadap reduksi kesalahan yang disikut sebagai learning rate seperti halnya dalam langkah numerik ini berusaha analog dengan langkah-langkah numerik untuk mengeset laju lebih sesuaian dan merusi galat agar lebih cepat nah ini salah satu sebenarnya belum termasuk dalam deep neural network tapi termasuk dalam kategori termasuk dalam teorinya jadi kurang lebih begini semakin banyak epo harapannya begini ya learning rate semakin bisa jadi sangat tinggi bisa jadi low ada juga yang yang I masih belajar atau juga yang jadi beragam tergantung dari ini jadi ini loss ini kerugian kalau sedikit berarti kerugian bisa jadi lebih besar dibandingkan jadi lebih banyak tapi ini juga aktif sifatnya ya baik jadi kalau ada input jadi input miliki neural network satu lepas dan output akan mengasihkan kasibidisi binar untuk berisi 0.1 jadi misalnya gini bentuk input ada neural network disini ada input ada output bandingkan jika tidak sesuai adjusted sesuaikan atau apa namanya dia lakukan penulisan terhadap bobot kemudian diproses lagi di output dibandingkan jadi yang itu segini ya ada target dan seterusnya jadi proses ini sebenarnya tergantung banyak hal ya dalam 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 itu ada banyak hal yang harus disesuaikan di cek dengan parameter yang berhasilnya sama mana yang lebih baik seperti rekursif mengambil input kemudian ases jenis bobot dan bias kemudian memulai langkah tadi masukkan data memprediksi kemudian menghitung sinyal dan menurutkan penulisan bobot jadi step-step ini yang untuk menjelaskan ini jadi ada salah satu contoh sudah terjadi dimasukkan tadi disesuaikan output dibandingkan disesuaikan lagi sebandingkan terus oke target yang dibandingkan disitu ya langkah 4 dan 5 langkah ini 4 dan 5 masukkan input kemudian langkah masukkan ini itu mengopor masing-masing diurang itu disebut dengan tahap karena tahap maju disebut dengan tahap forward propagation dan langkah dengan back propagation jadi jenggalat untuk menghitung sinyal kemudian lapisan turunan pasial itu kalau balik lagi ke mislehan itu seperti tadi itu namanya backward jadi forward forward kesini ini back kita balik bagi bagi sini ya sebenarnya banyak jaringan yang paling data yang paling awal misalnya yang banyak jaringan itu adalah multilever reseptron disebut MLP sinyal dimasukkan ke dalam input kemudian diproses di dijadikan lapisan berikutnya output kemudian dicari lagi kalau memang ada ini sehingga dilakukan proses perbaikan nah seperti ini jadi input beri gamut ada input diproses disini jadi proses level jadi musim-musim ada fungsi aktifasi output disini jadi input disini dan input disini jadi begitu saja prosesnya fungsinya kemudian kalau balik itu gradien sebenarnya arsitektur ini banyak secara sekilas seperti itu saya akan lebih jelas dengan mendemokan nanti yang sebenarnya masih kategori lama sebenarnya jadi fondasi tapi ini yang masuk dalam kategori deep learning yang lebih ini saya menggunakan RRN termasuk dalam RRN hopfield network box mesin saya program sini ini banyak sekali dikembangkan ini untuk memahami sebegitu kompleksnya seperti ini kalau di pada saat ini nanti akan ada lagi cek kalau forward bedanya tidak ada ini dengan ada proses kembali untuk memberikan feedback nah misalnya ini jadi kita jadi ada data namanya kuadrat txt data jadi kita akan melancarkan ini ini jumlah yang kita gunakan nanti akan latih kemudian nanti kita output kita keluarkan jadi nanti ada bilangan yang kita berikan seperti ini input output yang diharapkan seperti ini seperti itu ya jadi 16 ekspertinya ini oke oke sorry ini ini saya mahal saya saya iya harusnya karena bergeser jadi begini maksudnya jadi 0 outputnya harusnya 0,1,2 outputnya harusnya 4,4,16 jadi ini kuadrat bilangan sebenarnya nanti output yang dikumpulkan kalau kita seperti ini oke, sebentar saya akan selamat menikmati 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 baik, jadi saya punya data begini data oke, ini data ya ini data yang sederhana ya data ini berisi data dari data dari kuadrat satu bilangan ya jadi ada input ada sorry gak kelihatan ya jadi ada data yang isinya seperti ini seperti ini jadi ada input ada output inputnya 0 outputnya 0 jadi sebenarnya kuadrat ya 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, dan terus sampai 10, 100 jadi kuadrat jadi kita akan melatih suatu ini ya mineral network ini untuk mengenali ya apa namanya apakah outputnya akan nanti sesuai dengan kita harapkan jadi teorinya ini kita boleh ini harusnya gitu ya oke nah disini oke jadi saya sudah jadi untuk melakukan ini kita memerlukan library neural net saya sudah install tadi seperti yang kalian lihat disini kalau bisa pakai area yang baru ini karena sempat saya ada install yang sebelumnya jadi sudah lewat sudah 0 ini yang yang paket ini 4, 1, 2 jadi sebenarnya masih aman ya kalau masih dalam 4, 1 sama 2, 3 kecuali kalau lewat versi yang lebih baru 4, 5 gitu 4, 2 gitu udah berbeda oke saya akan coba ini my data baca tabel saya tidak akan menggunakan ini aja jadi data saya ada ini tadi yang kuadrat ini saya namakan yang kuadrat jadi input jadi kuadrat kuadrat jadi data oke datanya seperti ini input ada output input output nah sekarang saya apa namanya test data ini my data ada input ada output oke disini kita melakukan training model semuanya neural net ini fungsi yang kita gunakan kemudian formula yang kita harapkan itu adalah dari output akan ini dan input jadi belajar dari ini datanya adalah data my data ini nah hidden 100 ini adalah sebenarnya apa namanya 100 neuron nanti ya kemudian bukan 100 layar tapi ini hidden neuronnya yang dimasukkan langkah 100 ini kemudian ada threshold batas batasnya 0,01 kemudian nanti print model jadi akan print atau kita model seperti yang saya tunjukkan tadi di gambar ini sebenarnya ya yang ini seperti ini ya oke seperti ini kemudian plot model kemudian panel output kita gabung input output ya data frame model net result jadi dari model ambil ini nanti yang seperti apa input output exit output neural net output oke kita lihat sekarang saya coba ini oke kita lihat print model oh apakah ada masalah ini sebentar oh ya sudah plot model harusnya nah seperti ini jadi ada contoh ini namanya hidden layer layer tadi ini input ada hidden layer ada satu hidden layer satu lapis begini tapi isinya 100 oke kita bisa kurangi angka ini kalau mau mau coba tapi kita lihat dulu final output c-bind jadi gabung dari output input ini dan ini hasil dari model net result kemudian call names column name dari final output ini input output jadi harapannya ini call names final output input seperti ini kemudian print final output nah ini dia jadi ini yang yang di apa namanya diprediksi berdasarkan ini output dari pelatihan itu adalah harusnya begini 0 jadi ini sama dengan 0 sih ya 1 3 3,9 dekat 4 9 9 1 dekat 9 16 dekat 16 kemudian 23 36 48 63 ini 41 99 97 dekat 100 jadi ini output dari neural network yang telah kita kalau kita sekarang ini menjadi idanya cuma 10 apa bedanya kita coba run ini oke oke seperti ini ada 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 oke 10 kurun nah ini hasilnya masih ya kurang lebih 10 tapi 1 12 tapi ini ya ini lebih senterana jadi ini sini mas oke 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 itu kemudian ini juga kita bisa ini apa namanya kita bisa tambahkan menjadi misalnya tadi 100 1000 ya ini pasti akan lebih lama lagi kita coba saja oke ini dengan dengan seribunyuran pada hidal layer 0 ini hampir ini ya sama dengan ini tadi pangkat 0 1 2 25 24 49 jadi ya tinggal di sama gitu ya mendekati lah bagaimana kalau kita bandingkan dengan data yang aca jadi saya punya data aca juga saya tidak akan menggunakan seribu saya tidak akan menggunakan seribu biar tidak terlalu 100 saja ini ada namanya aca data aca ini misalnya ini jadi 0 1 minus 2 jadi betul tidak tahu hubungannya seperti apa 3 4 54 0 5 2 3 4 1 9 4 2019 8 64 9 jadi aca ini tidak tahu hubungannya apa kita coba lihat apakah bisa mendekati output yang kita inginkan seperti ini ya 5 5 6 5 6 8 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 12 13 11 Oke, kita lihat. Oh, sorry. Sebentar, ini aja. Sebentar, ini masih yang tadi ini. Oke, aja. Oh, tadi saya run ini. Lupa tadi ini. Sorry. Ini kelewatan tadi. Ya, sekarang baru dicoba lagi. Oke. Sampai jumpa. selamat menikmati ya sepertinya ini karena saya lupa oke harusnya detet jadi ininya harusnya kan enggak begini tadi ya coba saya ulang lagi oke sudah ini oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 kuadrat dari masing-masing yang input, outputnya ada kuadrat. Kalau di sini sebarang saja ada 12, tidak mencerminkan angka khusus. Jadi setelah kita bandingkan output dari mulai network setelah kita untuk latih. Jadi untuk 0, ini minus 1, ada sedikit perbedaan. Untuk minus 2, ada 1. Di sini mendekati 12. Kemudian 45, ini juga mendekati 1. Ini agak berbeda, jadi 2. Ini agak berbeda juga. 306, kemudian 4018, sekian-sekian. Kemudian 64. Ini juga ampun 0,819, 999, 1000. Kita bisa tambah kalau ini misalnya. Menjadi misalnya 1000. Kita coba run. Jadi Oke. Oke. Ini dengan menambah neuron menjadi tadi. Berbeda, ini lebih-lebih pekat dari yang tadi. Kalau kita lihat. Ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini ampe mirip sekarang ini. Kemudian ini 0,3, 2, 99, dan seterusnya. Oke. Jadi itu untuk demonstrasi. Memang sangat singkat ya. Menurusiasi. Jadi ini. Menurusiasikan BIMA kita melatih ini. Dan saya banyak-banyak hal yang kita pelajari. Yang bisa kita pelajari. Tapi idenya seperti itu. Idenya seperti itu. Dan masih tidak mungkin saya menyampaikan ide lama. Baik. Masih ada waktu sedikit. Dan saya akan balik sekarang posisi ini ke kalian. Saya akan berikan script ini. Script ini. Kemudian kalian coba ini ya. Saya akan stop sharing dulu. Saya akan stop sharing dulu. Saya akan stop sharing dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Baik. Jadi masih ada waktu. Itu sampai berapa sih kita? Ya. Sampai sekitar jam 2. Kurang sedikit ya. Oke. Saya akan minta tolong ke siapa sekarang? Minta bantuan. Yang bawa HP. Oh. Kok HP? Sorry. Yang bawa. Ini ya. Ada laptop. Barangkali saya minta tolong. Kita lihat. Fania. Sudah. Yang. Nah. Ini ada Felina nih. Felina. Saya minta tolong Felina. Saya kirim tadi ke script. Halo Felina. Bisa dengar saya? Felina. Oke. Halo Felina. Bisa dengar saya? Felina. Halo Pak. Gak dengar? Suaramu kecil sekali? Bisa dengar saya Felina? Halo. Halo Pak. Pak. Iya. Oke. Kamu bawa. Ada ini kan ada. Kamu pakai laptop kan ini ya? Iya. Halo Pak. Sekarang suaranya jadi kecil ya? Oke. Saya silahkan minta tolong kamu untuk mendemokan apa yang saya lakukan tadi. Jadi grup saya kirim tadi ini ya. Ada tiga file. Ada Aca, Ate, Xt. Ada. Jhg, Gjr. Itu nama yang asal saya buat tadi. Yang dulu gitu. Ada script air. Nanti tinggal run aja. Kita melihat apa yang sama. Ada kuadrat ya. Oke. Kamu boleh share screen. Ada air kan Felina? Ada Pak. Iya. Oke. Saya minta tolong kamu ya. Ini. Iya. Sebentar ya Pak. Iya. Suaramu kecil sekali. Yang lain apakah mendengar suara Felina juga? Atau saya aja yang kecil ya? Yang lain jelas? Saya dengar Pak. Kecil? Apa ini? Dengan jelas? Biasa aja Pak. Biasa itu yang gimana? Iya. Jelas. Oke. Oke. Coba kali nah. Saya merasa enggak kecil lagi sih. Oke. Coba. Oke. 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 Terima kasih. Diperbesar ukuran screen. Ya, 16 atau berapa, terserah. Oke, sip. Nah, sekarang lihat dulu data yang tadi. Saya kasih tahu lagi data yang tadi. Bisa dibuka di air juga. Oke, di situ. Coba buka data. Ada acak TXT dan ada kuadrat yang saya berikan tadi. Ya, bisa lihat datanya, Valina. Yang tadi. Tadi sebenarnya kamu udah buka tadi ya. Buka di air aja gak apa-apa. Bisa aku buka data TXT itu. Buka data Acak atau kuadrat mana aja boleh. Ada dua tadi. Salah satu aja. Membubung waktunya juga ini. Salah satu data. Acak atau ini, terserah kamu. Yang kuadrat mana pun boleh. Kita lihat dulu datanya. Selalu lihat data dulu seperti apa ya. Oh, gak kelihatan. Karena gak bisa tersering mungkin ya. Oke. Mungkin kamu sudah buka tapi gak kelihatan sharingnya di sini. Tapi gak apa-apa. Jadi. Ya, jadi data kuadrat dan ini sebenarnya ini ya. Karena gak kelihatan di sini, Valina. Kamu bisa share konten lagi. Yang khusus data kamu tadi. Kamu buka pakai notepad barangkali ya. Share konten. Share apa lagi itu. Saya ulang share ya, Pak. Enggak, enggak usah yang ini aja. Yang kamu buka data tadi. Itu yang gak kelihatan. Oke. Atau gak apa-apa. Yang jelas nanti kalian bisa lihat. Jadi gini. Saya jelasin aja. Jadi Acak itu beliangan yang salah saya buat output dan inputnya tertentu. Ya outputnya ini. Ngawur lah gitu ya. Oke. Sekarang kamu ini aja dulu install ini. Atau kalau sudah ada tinggal run library neural net. Coba kamu run dulu itu. Oke. Kamu install dulu berarti. Ya install. Ya kalau gitu. Oke boleh. Kalau mau lebih santai. Lebih agak lama. Gak apa-apa. Ya. Langsung aja pakai cloud. Langsung aja ya. Oke. Kalau kamu pakai itu. Oke aja. Iya. Cloud. Biar dia yang nentuin. Ya. Kamu akan scroll ke bawah kalau memang begini caranya. Gak apa-apa ya. Tapi kalau lebih cepat install. Setelah titik packages nama paket nanti langsung di install sama. Neural net tadi ya. Nah. Temu gak? Oke. Ada neural. TU. Masih di bawahnya TU. Ini kanan-kanan. Itu tuh. Oke. Oke. Ya. Sudah. Oke. Coba kamu run sekarang itu yang tadi. Datanya sudah kasihkan di simpan direktor ya. Waktu kamu read data ini. Yang sama UKR sekarang. Oke. Run itu. Sampai ke bawah. Iya. Karena kamu belum baca. Oh. Oke. Datanya belum ada. Kamu kerja di mana nih? Walking direktor. Gama. Hopi aja ke sana. Coba gateway day dulu. Gateway day. Gateway day. Gateway day. Oke. Oke. Users, Felina, dokumen. Berarti kamu copy ke sana ya. Data yang pada di acak dan kuadrat. Ya acak aja deh. Sukup itu aja. Copy dulu ke sana. Ke folder dokumen. Nanti perlu bisa baca. Nah. Another. bad. Yeah. Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.